Sejarahnya itu seperti apa gitu Pak Ji? Yang kerok tuh awalnya saya beli dari Jawa Timur dulu. Oh Jawa Timur. Dari Probolinggo. Oke, oke. Saya lihat-lihat di postingan Facebook dulu. Grup Facebook mungkin ya? Ada burung lopet yang bunyi terus lah di gelodok tuh. Ya langsung jatuh cinta lah. Oh tergiur dengan apa? Insting atau gimana itu Pak Ji? Ya mungkin dulu tidak terlalu banyak yang posting burung-burung yang seperti itu. Jadi pas lihat burung itu ya langsung suka. Karena di rumah ada satu, tapi betina dulu. Saya beli dari Lembang dulu. Sebelum bilang kerok. Namanya Dara. Ya itu saya tidak tahu juga itu konslet. Iya. Dari Andrik. Kalau sekarang tuh Andrik fantastik. Iya, iya. Dari Kang Andrik tuh beli saya. Tapi di rumah tuh bunyi terus. Dan itu saya nggak tahu itu burung. Kalau itu burung konslet. Iya. Nah. Setelah lihat lagi yang video yang di... Probolinggo itu. Yang kerok itu. Mirip-mirip juga. Oh gitu. Iya. Akhirnya saya iseng-iseng kontak langsung. Iya. Messenger. Iya. Langsung saya telepon. Ternyata burungnya nggak dijual. Oke. Reaksi Pak Ji itu seperti apa gitu? Pas waktu ada jawaban nggak dijual gitu? Iya, terus saya tanyain lah. Iya, iya. Ternyata memang itu bukan burung prestasi. Burung bukan burung lapangan gitu. Iya, bukan. Iya. Justru betinanya yang prestasi tuh. Namanya dulu betinanya tuh rudal. Rudal tuh ya bagus lah. Bagus banget lah. Kalau untuk sekarang nih. Iya. Di kelas Pai Gter tuh kayaknya masuk tuh. Masuk? Hmm. Sekarang apa lagi sekarang lagi? Naik lagi nih Pai Gter, Pak Ji. Iya, iya. Next. Kita bahas Pai Gter, Pak Ji. Oke, lanjut lagi nih. Tentang sejarah Biang Kero. Iya. Ya, itu saya telepon. Nampir beberapa kali saya telepon. Akhirnya... Om Rudi dulu. Iya. Om Rudi Robolingo akhirnya buka harga. Iya. Saya dulu beli. Biang Kero itu ya gak terlalu mahal lah. Oke, oke. Iya. Akhirnya negosiasi-negosiasi. Akhirnya saya beli jantannya saja. Iya, oh single. Single, satu saja. Karena betinanya dulu nawarinya mahal banget. Oh, jadi ibaratkan gini mungkin Pak Ji ya. Dibandingin sama Biang Kero lebih mahal. Betinanya. Betinanya gitu. Karena memang pada masa itu kan burung Pai Gter itu mahal. Lagi wah harganya mungkin ya. Durasinya bagus, materinya juga bagus. Dan memang betinanya itu yang berprestasi di Jawa Timur itu betinanya. Kalau saya beli sama betinanya itu kemahalan. Iya. Saya ngambil jantannya saja lah. Akhirnya beliau setuju dengan harga yang kita sepakati. Beliau nganter langsung ke Bandung. Enggak. Lewat pihak apa? Enggak. Argo atau gimana gitu? Ada ketakutan beliau untuk mengirim lewat pihak. Jasa pengiriman gitu. Iya, jasa pengiriman. Biarin saya yang kirim langsung. Oh gitu, iya. Akhirnya dia kirim langsung ke Bandung. Pakai sangkar kotak kecil. Sangkar gimana Pakci? Kan dulu kalau pakai kereta, enggak boleh tuh. Oh iya, iya. Masuk ke... Enggak boleh bawa hewan lah intinya gitu ya. Jadi masukin tas, dimasukin ke tas, bawa tas kecil gitu, masukin ke tas kotak. Kotak kecil. Perjalanan beliau pakai bis sampai kereta. Akhirnya sampai sini tuh burung sekitar satu bulan setengah sampai dua bulan enggak bunyi di rumah tuh. Walah, kurang lebih dua bulan ya Pakci? Satu bulan setengah sampai dua bulan dia enggak bunyi. Terus langkah sama Pakci digimanain gitu? Saya pikir mungkin, mungkin kan disananya ada pasangannya. Kan dulu belum tren nih tentang lopet pasangan tuh. Iya, iya, iya. Saya pikir kalau dia bunyinya di promolinggo tuh sama pasangannya, mungkin karena dia tidak mempunyai pasangan di sini. Karena kurang agresif aja, dia diam aja. Di abad itu cuman makan, diam, ngecik pun jarang. Ngecik pun jarang? Jarang. Iya. Diam aja. Ya, ya sabarin aja. Iya. Akhirnya saya coba kasih betina, beberapa betina, cobain. Memang dia tipikalnya sulit untuk mendapatkan pasangan. Oke. Yang pas gitu. Iya. Dimasukin betinanya, betina kadang dia enggak terlalu aktif untuk kebetina itu enggak aktif. Tidak banget, cuek banget, cuek aja. Cuek aja. Cuek aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh cuek. Kalau enggak salah dulu beli dari betinanya tuh dari beli dari Sukabumi, saya tuker anis merah. Beli betina tuker burung gitu. Nah, kebetulan sama Kang Anrik juga nih. Iya, iya, iya. Kang Anrik main ke rumah, dia coba jodoh-jodohin tuh sama betina yang saya beli yang baru. Mau, mau, mau bunyi atau gimana, Pakci? Mau dia akur gitu, jodoh gitu. Jodoh, mau. Baru selang satu hari saya jodohin, dia sudah kasih gelodoh, sudah mau kawin. Nah, besoknya tuh dia bunyi terus, enggak berhenti. Iya, iya, iya. Saya juga kaget sendiri tuh, burung bunyi terus dari pagi sampai malam tuh bunyi aja terus. Bunyi terus. Dia berhenti kalau makan, minum aja. Berhenti. Beberapa hari kemudian tuh, kita lihat perkembangan besoknya, semakin hari semakin gacor. Oke. Ternyata memang efek dari pemasangan yang pas tuh, menjadikan burungnya lebih gacor. Nah, dari situlah mulai ada pemahaman untuk menjodoh-jodohkan burung. Oke. Tahun 2000 berapa itu, Pakci? 2015 atau 14? 15? 15, 14-an atau 15? Pada era tahun itu mungkin, maaf, maaf ya, Pakci, sebelumnya nih. Pakci juga mungkin belum tahu itu istilah konsret ya. Belum. Belum tahu ya. Belum. Yang intinya mungkin burung. Gacor. Gacor, gak berhenti gitu. Gacor mungkin ya, Pakci. Oke, oke. Memang tidak ada target. Sebetulnya tidak ada target ke situ. Cuman ya mungkin agak kesininya kita mulai menyebutnya dengan istilah-istilah seperti itu. Oke. Pakci selain. Ya, itu burung gacor banget. Saya coba beberapa kali ganti pasangan tuh ya, cuman itu yang pas. Oke. Di betina yang ketujuh dulu. Setelah itu, iseng-iseng lah dibawa ke gantangan. Saya coba sekali bawa gantangan yang deket. Di pinggir dia bunyi. Oke. Di bawah itu? Tapi pas di gantang dia gak mau. Oh, iya, iya, iya. Takut mungkin. Iya. Karena mungkin tidak terbiasa di gantangan. Gantangan. Iya. Hari Minggu kalau gak salah itu. Pas nyoba itu di gantangan. Sini yang deket. Pas hari Seninnya, kebetulan dulu ada eksklusif di BNR Legung Tis. Oke, di LTE. Kalau gak salah acara itu, waktu itu acara aniversari Haji Pengpeng kalau gak salah. Oh, iya, iya. Bersama BNR pokoknya ya? Iya. Saya gak ada yang gantang. Oh, gitu. Tapi tiket udah beli. Oh, gitu. Kebetulan saya ada kerjaan, tapi gak ada yang gantang. Kebetulanlah Almarhum Om Aka. Oh, iya, iya. Om Aka, iya, Akasah ya? Iya. Kalau besok ya. Om Almarhum Akasah saya juga kenal dari temen. Diajak ke sini untuk bawa ke gantangan. Si Biang Kerok itu. Setelah dibawa ke gantangan, saya juga udah ya di luar. Katanya ini buruk. Nelpon tuh ke saya. Ya, ini burung ngeberhentinya gimana? Malah gitu ya. Jawaban dari Om Aka gitu. Ya, saya gak tau. Gimana ngeberhentinya? Saya jawab aja gak tau. Gak tau. Iya. Karena memang gak tau cara ngeberhentinya gimana. Setelah saya pengennya bunyi terus, sekarang udah bunyi, ngeberhentinya gak tau gue berhentinya. Karena waktu itu di bawah tuh cuman jantannya saja. Oh, di bawah single ke gantangannya itu. Iya, di bawah single. Setelah digantang tuh ternyata mau dia bunyi di gantangan. Oh, iya, iya. Sama Om Aka tuh. Main ke satu, main ke dua, masuk ke tiga kalau salah. Langsung ada telepon. Iya. Ada penawaran. Wah, Pak Ji kaget gak itu? Kaget. Beneran gak sih ini? Langsung ada yang nawar gitu ya? Ada penawaran. Season ke dua, telepon lagi. Ada penawaran. Ini saya bingung sendiri, ini beneran bunyi apa gak gitu? Iya, iya. Pas kan naik ke tiga, kelas ke tiga, nah dia ke satu. Saya masih gak percaya. Iya. Karena pas saya bawa hari pertama dia gak bunyi. Setelah itu Om Aka pulang dengan bawa tropi ke rumah tuh. Ekspresi Pak Haji itu pas Aka, Alma Rumah Aka bawa tropi gimana itu? Kaget, om beneran. Ini beneran bunyi katanya. Beneran bunyi, ini beneran bunyi gitu. Ya dari situlah, mulailah ada semangat baru. Di lobat. Lobat itu. Karena kita dulu memang seneng main fighter. Setelah ada darah sama biang kerok, mulailah. Terus nyari bahan materi. Materi yang mirip seperti itu. Pada akhirnya beberapa minggu kemudian kita ada acara lagi dimana. Ya lumayan besar. Tapi pas dilihat besoknya tuh betinanya mati. Oh gitu. Makin panjang teman-teman nih ceritanya atau sejarah biang kerok. Oke lanjut Pak Haji. Betinanya mati. Dan pikir tuh akhirnya dia drop lagi. Iya, iya, iya. Mati pas mau bertelur tuh. Jadi telurnya gak keluar. Gak keluar, oke. Sebutnya tuh apa ya, kayak beding gitu ya. Gak keluar, mati di dalam gulodok. Oh iya. Pas kita mau pergi gantang tuh. Ya memang mungkin kondisinya dia harus ada pasangannya. Dia lebih agresif, lebih powernya lebih ada. Terus kekeknya lebih sering tuh karena ada betinanya. Begitu betinanya mati, ya kerok pun drop juga sama. Dalam arti drop itu gak bunyi sama sekali atau gimana Pak Haji? Ada bunyi, tapi dia gak terlalu agresif seperti biasanya. Bocor gitu ya? Iya, bocor. Tidak terlalu bocor. Oke. Antisipasi Pak Haji gimana itu? Ya kita cari lagi lah padanya. Betinanya? Ah. Sampai beberapa betina hampir sampai 30 betina. 30 ekor? 30 ekor. Wow. Dan itu tidak ada satupun yang mau kerok tuh. Dalam 30 ekor itu? Iya. Akhirnya saya untuk memutuskan. Untuk melobby lagi lah. Om Rudy. Oh. Yang punya baker dulu yang awal. Untuk melobby betinanya, Rudal. Burung prestasi itu betinanya. Karena harapannya tinggal itu satu-satunya lah. Yang kayaknya kalau sama itu cepat langsung beres. Pemikiran Pak Haji saat itu. Udah gak mau pusing lagi. Gak mau pusing lagi. Akhirnya saya telepon lagi. Saya kontek-kontek. Saya negosiasi ya lumayan beberapa minggu lah. Satu mingguan. Kalau kesalah lebih. Saya negosiasi terus. Sambil nyari betina. Iya. Akhirnya kita keluarlah harga. Ya kalau untuk saat itu saya beli betina untuk kerok tuh ya. Menurut saya itu cukup mahal. Oke. Gitu. Oke. Tapi ya demi hobi lah. Iya betul. Akhirnya saya beli. Iya. Nah beli. Dan Om Rudi selalu mengantar burungnya ke rumah. Ke sini. Langsung. 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 Bahwa akhirnya Om Rudi antar ke sini. Datangnya kalau gak salah itu pagi apa. Ya pagi. Datang ke sini tuh. Langsung kita coba. Di angin-angin dulu. Biar segera. Lihat. Ya kondisi gitu ya. Satu jam. Dua jam. Tiga jam. Kemudian kita coba masukin langsung ke gelodok tuh. Ke si biang kerok itu. Iya. Dan betul. Itu. Apakah bunyi? Atau gimana Pak Ji? Itu langsung seneng banget kayaknya. Langsung. Oke oke. Karena mungkin udah lama gak ketemu. Hampir beberapa bulan gak ketemu betinanya. Pas dikasih lagi yang betina yang aslinya tuh. Dia langsung agresif. Betul-betul. Betinanya yang aslinya. Betul. Iya. Kan kita cari. Beli. Dari awal kita. Jantannya aja. Yang betina ininya gak dibeli. Iya. Karena mau. Kita nyari-nyarikan. Pusing. Akhirnya ya itu aja dibeli lagi. Oke. Oke. Ya memang mungkin karakteristik lobet tuh seperti itu kayaknya. Meskipun sudah gak bertemu lama. Tapi kalau pas ketemu ya mereka mengenal satu sama lain. Kuat ya? Iya. Mungkin karena lobet juga sih namanya. Iya. Oke. Akhirnya langsung kawin itu hari itu juga. Hari itu juga langsung kawin? Langsung kawin. Oh gitu. Langsung kawin gak lama kemudian beberapa jam kemudian gak langsung bunyi lagi. Langsung bunyi. Oke. Dan itu ajaib banget. Ajaib banget ya. Ya menurutnya waktu itu kan aneh tuh. Iya betul. Karena memang pemasangan yang ya mungkin dialami lah oleh pemain-pemain lobet sekarang. Iya. Bagaimana cara memasangkan lobet yang pas itu seperti apa. Agar burungnya maksimal. Pemasangannya seperti apa. Dan itu saya alami waktu itu. Oke. Pelajaran besar dari itu. Iya. Pelajaran penting sampai hari ini. Sampai hari ini. Oke. Memang sulit sekali. Iya. Untuk menjodohkan lobet tuh. Kalau berjodoh saja sih mudah. Mudah. Hanya sekedar kawin saja. Iya. Tapi kalau ada kemestrinya antara keduanya ini yang membuat salah satunya menjadi lebih aktif. Lebih bergairah. Oke. Lebih atraktif. Lebih bocor. Ya itu antaranya. Di antaranya itu pemasangan. Itu mungkin ya. Yang kepat. Kuncinya mungkin ya. Atau apa? Iya menurut saya itu. Kuncinya? Iya. Iya oke. Hasratnya mungkin ya Pakci. Bisa. Oke Pakci. Kalau kita ngebandingin si Biang Kerok sama betinanya itu. Kalau misalkan ngobrolin nominal gitu Pakci. Lebih mahal. Betinanya. 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 Iya. Iya. Awal judulnya itu prestasi ya Pakci? Dan itu memang burungnya bagus sekali. Oke. Dan kalau menurut saya kalau sekarang dipakai juga masih masuk ke kategori. Kategori layak untuk sekarang ini? Layak sekali. Layak sekali? Iya. Seperti apa sih Pakci? Nanti ada videonya saya. Oke oke Pakci. Tadi udah kembali lagi si Biang Kerok ke betina yang dulu. Terus lanjut lagi kegantangan seperti apa Pakci? Ya Alhamdulillah normal kembali. Normal kembali? Normal kembali dan lebih maksimal terjadi. Lebih maksimal? Menyenangkan sekali. Oke. Pada saat itu ya. Terpecahkan lah pokoknya. Iya. Karena penantian lama, penjodohan yang lumayan panjang. Terus pengalaman baru. Iya. Terus kita punya burung yang sesuatu yang menarik yang bisa dipelajari. Iya. Nah itu mungkin jadi pengalaman dan ya sangat penting sekali untuk kalau memang menyukai Lovebird. Betul. Pengalaman mahal? Mahal banget. Mahal banget. Oke Pakci. Pertanyaan terakhir Pakci. Siap. Kenapa dijual? Ini alasan realnya. Sebetulnya ada sesuatu yang saya menjual Lovebird itu. Ya Biangkerok. Ya. Sebetulnya kita satu keluarga itu sangat senang sekali dengan keberadaan Biangkerok. Karena kita seling jadi main keluar kota. Keluar kota. Barangan gitu. Karena kita kalau dikermain kita ikut juga. Tapi kan. nontonnya sebentar jajahnya yang banyak kan. Oh gitu. Anak kita buang. Oh iya. Rekreasi kebanyakan majinya mungkin gitu ya. Itu malahan jadi untuk sarana apa ya. Wisata lah gitu ya. Wisata untuk saya dan keluarga. Iya. Memang agak berat sih. Ya itu susah ya. Susah dikacau. Oke Pakci lah. Kita bisik-bisik aja ya. Nah itu. Dari temen lama juga kita ngobrol-ngobrol tentang burung. Tentang sesuatu yang memang untuk yang kita pahami sendiri masing-masing lah gitu. Jadi lebih baik yang mungkin sambil menunggu ada yang mau belinya gitu. Ada rezekinya ada yang beli ya Alhamdulillah. Jadi setelah Biangker fokus aja dijual tuh. Saya tidak terlalu fokus main di gantangan atau gimana. Lebih ke menjual kan. Iya 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 betul. Jadi ada hikmah dari penjualan itu. Betul. Kita jadi menjual bahan-bahan konslet mungkin ya. Iya iya iya. Bahan-bahan konslet ada beberapa. Jadi banyak sekali yang menawarkan ke saya. Hikmahnya itu mungkin ya Bajik. Jadi kita di rumah juga banyak yang menawarkan yang saya suka. Itu saya gantang di rumah. Ada yang mau beli jual lah begitu. Oke. Hikmah dari Biangker gitu Bajik. Iya betul. Sangat banyak mungkin ya. Kalau misalkan kita hitung kembali mungkin ya. Iya banyak sekali. Banyak sekali ya Bajik. Banyak apa ya. Iya banyak teman yang biasa barengan disini jadi ikut terbawa juga. Suasana apa ya. Hikmah itu. Saat itu. Oke. Yang itunya makin banyak keluarga Bajik ya. Betul. Betul. Oke Bajik. Terima kasih banyak ini atas waktunya saya. Sama-sama ambil dan. Iya. Oke. Next time kita bahas tentang Pai Gter Bajik. Siap. Pai Gternya apa namanya Bajik? Kalau untuk sekarang saya ada Gerhana. Gerhana. Iya. Wah. Kalau di Bandung udah pada ngobrolin tuh Bajik. Oke Bajik. Tengiseng aja. Iya Bajik. Sekali lagi terima kasih banyak Bajik. Salaman dulu biar bertama silatuh temennya Bajik. Semoga sukses terus. Amin Bajik. Oke mungkin teman-teman sejarah tentang biang kerok yang harganya fenomenal atau fantastik. Mungkin cukup segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.